Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penyelesaian persilisian hasil Pilkada Kabupaten Mandeling Natal dan Kota Tanjung Balai dengan agenda mendengar penyampaian dalil-dalil permohonan pemohon. Kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Adi Mansar Kuasa Hukum Calon Bupati Muhammad Jafar Sokhairi Atika Azmi Utami mengatakan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mandeling Natal penuh kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut pemohon, KPU Mandeling Natal telah berpihak kepada petahana dahlan Hasan Nasution Aswin. Pemohon mengatakan, pada sejumlah TPS terdapat warga yang terdapat dalam DPT yang telah meninggal dunia, namun tingkat partisipasi di TPS tersebut 100% akibat penggunaan hak pilih warga yang telah meninggal, perolehan suara pasangan dahlan Aswin meningkat signifikan. Menurut pemohon, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Panitia Pembutuhan Suara di TPS. Pelanggaran lainnya adalah penyalahgunan bantuan dan desa dan bantuan COVID-19 yang dilakukan oleh petahana. Masih dalam persilisian hasil Pilkada Kabupaten Mandeling Natal, Baginda Umar Lubis yang memwakili pasangan calon Sofat Nasution Zuber Lubis mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih oleh KPU secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain, hak pilih dari pemilih yang dihalangi tersebut digunakan oleh orang lain, dan terjadi penambahan suara hampir di seluruh TPS untuk memenangkan pasangan nomor 22. Selanjutnya, dalam persilisian hasil Pilkada Kota Tanjung Balai, Audia Taswin, kuasa hukum EKH di Sucipto Agustani menjelaskan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Syahri Lawaris dengan melibatkan seluruh kepala lingkungan di Kota Tanjung Balai. Ilham Riyadi, Henti Prasetya, MKTV News melaporkan.